Sebelum kita menggunakan wire optic sebagai media itu pada umumnya informasi dikirim melalui media kabel tembaga koaksial dan udara kalau di tembaga itu kita pakai sepasang kabel tembaga PX dan RX kalau di koaksial ada bagian inner dan outer atau groundnya kalau udara ya yang seperti kita gunakan saat ini misalnya di seluler, di televisi, di radio nah itu yang kita gunakan nah di dalam proses pengirimannya itu ada yang namanya spektrum frekuensi spektrum frekuensi itu diatur oleh ITU International Telecommunication itu yang mengatur frekuensi yang akan kita gunakan jadi kita menggunakan frekuensi itu tidak sembarangan semua diatur misalnya kita dengerin radio FM itu pasti di 88 sampai dengan 108 tidak mungkin ada pemancar radio FM misalnya di frekuensi 109 itu tidak akan ada kemudian seluler misalnya kita gunakan di 800, di 900, di 1800, di 1900, di 1800, di 1900, di 1100 itu sudah diatur oleh ITU nah kalau kita perhatikan disini di level bawah very low, low frekuensi kita masih pakai sepasang kabel kemudian naik kita pakai kabel koaksial kemudian naik lagi ke wavegate atau bumbung gelombang nanti di saluran transmisi di saluran transmisi Anda sudah belajar ini kemudian kalau kita lihat dari sisi frekuensinya paling bawah itu long wave kemudian soft wave naik ke microwave nah kalau di hyperoptik nanti kita di sini frekuensinya 10 pangkat 14 sampai 10 pangkat 15 artinya gelombang pembawa yang digunakan kalau frekuensinya tinggi maka besar informasinya menjadi lebih lebih besar atau lebih banyak informasi yang bisa dibawa akan lebih besar atau lebih banyak oke sampai di sini masih jelas ya nah kemudian di dalam proses pengiriman tadi karena media ya dari hyperoptik gelas atau kacang gitu ya nah sumber informasinya wujudnya cahaya jadi memanfaatkan cahaya sebagai media pengirim karena cahaya maka parameter yang ada di dalam cahaya itu adalah mdps nah di free space atau di ruang angkat jaman ya kecepatan cahaya itu 3 x 10 pangkat 8 meter per detik kecepatan cahaya ini akan berubah berkaitan dengan apa dengan frekuensinya atau dengan media yang dilewati kalau di udara tadi karena indeks biasnya 1 maka kecepatan cahayanya 3 x 10 pangkat 8 beda kalau misalnya nanti indeks biasnya berubah jadi berbeda-beda kalau di udara itu 1 di air itu 1,33 di kaca 1,5 di intan itu 2,4 nah tentunya karena indeks biasnya berbeda maka kecepatannya akan menjadi berbeda p-nya akan berbeda kalau n-nya 1 maka c sama dengan p tapi kalau misalnya nanti di air tentunya p-nya akan berbeda p-pali p-pali nah proses pengiriman tadi pengiriman cahaya tadi itu memanfaatkan hukum Snell atau hukum Snellius ya nah jadi di dalam hukum Snell itu kalau kita perhatikan ini di persamaan dua-dua ya jadi sudut datang dikalikan dengan indeks bias sama dengan sudut pantul dikalikan dengan indeks bias tapi kalau misalnya kita punya dua media ini ya ini karena N2 nya lebih kecil berarti asum C nya N2 nya ini udara ini air ya kalau kita masukkan pincel kita masukkan sendok atau garpu ke dalam gelas maka penampakannya akan melengkung akan melengkung kalau misalnya indeks biasnya sama maka tidak akan melengkung melengkung ini tadi karena tadi indeks biasnya ya jadi berdasarkan persamaan dua-dua ini N1 sin t1 N2 sin t2 pada saat ada cahaya itu dari sumbernya ada yang diteruskan ada yang dipantulkan nah diteruskannya tidak dekat lurus tetapi mengalami pembeloan disini ada pembeloan pembeloannya menjauh dari garis normal jadi ini garis normalnya dia menjauh ke arah batas ini batas misalnya antara air dan darah kalau misalnya kita ubah sudutnya kalau kita ubah sudutnya apa yang terjadi yang terjadi adalah cahaya yang dikirimkan juga akan berubah kalau kita turunkan ke arah ini ke arah mendekati garis normal maka akan atas sedangkan kalau ini mendekati sumbernya mendekati boundary mendekati batas maka akan mendekati batas juga nah akibatnya apa akibatnya adalah pada saat kondisi tertentu akan terjadi ini pemantulan dan sempurna jadi kalau di awalnya tutupkan perubahan akan akan terjadi sudut yang sama dalam kata lain ini adalah pemantulan dalam sempurna kalau pemantulan dalam sempurna seakan-akan semua sinyal semua sinar itu akan dipantulkan di dalam proses di dalam proses pemantulan dalam sempurna tadi ada yang namanya sudut kritis sudut kritis tergantung dari indekias N2 dan N1 misalnya dari air ke udara itu sudut kritis nya 48,8 derajat dari gelas ke udara itu 41,8 derajat nah adanya pantulan dalam sempurna tadi pemantulannya mendekati 100% gak mungkin 100% karena pasti ada energi atau cahaya yang terserap untuk cermin ADAL itu faktor leplatinya antara 85 sampai 95% artinya 85% sampai dengan 95% cahaya itu akan dipantulkan nah di dalam proses pengiriman cahaya tadi pada sistem komunikasi strategik itu kadang ada gangguan misalnya ada kotoran ini ya bahwa misalnya ada kotoran dibayangkan sini ini ada kotoran maka proses pemantulannya itu tidak sempurna karena ada pinjulan atau misalnya kita bayangkan anda di jalan gitu ya kalau misalnya jalannya halus tapi kalau ada lubang kita harus menghindari atau pelan gitu ya sama kalau ada goresan atau kotor mengganti pantulan pantulannya jadi tidak sempurna kemudian apabila ada dua patang yang bersinjungan kemungkinan ada bajar nah oleh karena itu di dalam proses pembuatan faktor nanti ada yang namanya kor atau intinya ada yang namanya cladding atau selupinya untuk kor itu untuk single mic 5-10 mikro sedangkan untuk multimode 50 mikro dengan cladding nya total cladding itu 125 mikro jadi hati-hati ya itu sangat kecil ya kalau pun anda menggambar paling dalam ini gitu ya sedangkan ini dalam mikro jadi hati-hati jangan sampai nanti masuk ke dalam mana ini kenapa digunakan kacang dengan diameter kecil karena bahannya kuat kuat dalam artian gini kalau misalnya kacang itu dengan diameter kecil itu kan rusak patahnya beda kalau diameternya besar itu akan mudah patah kemudian di dalam proses pembangunannya nanti di jaringannya tentunya tidak mungkin dia akan lurus pada kondisi terbentuk dia akan melengkung diameter berapa kelengkungan yang diperbolehkan itu tergantung dari diameter intinya kemudian karena dibuatnya relatif kecil maka dia hemat bahan sampai disini ada pertanyaan kalau tidak ada saya lanjutkan jadi anggaplah tadi part beroptik yang punya diameter ini saya potong menjadi lurus gitu ya 2 dimensi kalau tadi 3 dimensi ini menjadi 2 dimensi NO adalah indeks bias udara N1 adalah indeks bias inti N2 adalah indeks bias dari keletin NO NO tentunya karena indeks bias udara maka dia 1 N1 itu paling besar N2 antara N1 dan NO kita lihat di sisi permukaan masuk NO sin omega itu sama dengan N1 sin omega aksen ya kalau kita perhatikan kalau ini sin berarti terhadap sudut theta nya adalah cos NO sin omega sama dengan N1 cos theta kemudian secara terjadinya bantulan dalam sempurna sin theta adalah N2 per N1 kita tahu 1 itu adalah cos kuadrat theta sin kuadrat theta kita masukkan ke sini 1 adalah cos kuadrat kita masukkan berarti di sini cos theta adalah 1 min N2 per N1 1 min N2 per N1 kuadrat diakarkan sehingga NO sin omega itu sama dengan akar N1 min N2 kuadrat sin dari sini kita bisa dapatkan kita turunkan ke sini sin omega adalah sin N0 sin omega adalah seper N0 dikalikan akar N2 min N1 dalam kuadrat sin sin omega mark ini adalah merupakan sudut penerima sudut penerima maksimalnya ini tadi ya kalau kita lihat di gambar ini adalah sudut maksimalnya dan parameter akar N1 kuadrat N2 kuadrat itu kita namakan numeric aperture nanti di dalam spec fiber optik biasanya ada numeric aperture ini oke sampai di sini ada pertanyaan kalau tidak ada nanti ada tugas buat Anda untuk menghitung kecepatan cahaya di bidang bidang atau suatu material ya di material yang ada misalnya air gelas kemudian intan berapa selain itu juga Anda meminta ngitung kalau misalnya suatu pantulan ini dengan refleksi 80% jaraknya akan berapa kemudian dengan 95% jaraknya berapa dan seterusnya itu akan saya taruh di Lino oke sampai di sini ada yang ditanyakan tugasnya paham pak yang tugas tadi bisa diulang kembali pak tadi putus oke jadi tugasnya tugasnya adalah dari ini berarti kan kita sudah ngitung kecepatan cahaya di udara nanti Anda ngitung kecepatan cahaya di air bagaimana di gelas bagaimana berdasarkan data indet bias yang ada berikutnya kalau misalnya kita memantulkan suatu sinar misalnya ini saya pantulkan seperti ini nah kalau dengan daya satu word pada jarak misalnya satu kilo berapa daya akhirnya seperti itu oke paham dengan tugasnya tidak paham semua tugasnya paham ya oke mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan berikutnya Anda pelajari selanjutnya adalah bagaimana kita melengkungkan atau membelokkan suatu fiber optic jadi dihitung lengkungannya jadi sudah dadlunya berdasarkan apa indet bias dari intinya itu saja dari saya saya akhiri selamat siang terima kasih